hai oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube gue Kina Wem ya cuy ya Hai jadi di video kali ini apa namanya kita nggak motoran dulu gitu kan cuy kemarin gue kreis lagi cuy sama si somat tuh nabrak anjing itu kan dan bisa kalian netting persis kemarin jam segini cuy ini tuh jam berapa nih jam 1632 kemarin gue jam 17.05an sih jadi posisinya tuh mau nyore kemarin tuh ke Labuan Ratu ya kan habis hujan gini juga nih habis hujan posisinya jadi nih gue berada di kampung bisa kalian lihat ya anjir kalau kalau kaget masih keneh basah ya kan Hai kaitan gacau itu di tangan sampai ini pantat aing tuh lanjir habis terus kukunya patah kayak gitu jadi kita bakal spill sih somatnya akan motor aing Aduh masih pincang ini dia cuy ini bisa kalian lihat ya no kok enggak kenapa kenapa now ini nih jadi kemarin nih ini tuh melengkung ke dalam ya kan ke dalam cuman udah gue lurusin dan ininya pun jatuh nggak tahu kemana nih siapa namanya sih injekan buat remnya rapo tuh biak ke pokoknya mekan terus body tuh body patah juga ininya nih tuh hancur pohon terus bagian pala ininya patah ininya patah kiri-kanan terus si apa namanya si Mika pahal lampunya juga pecah retak tuh bisa kalian lihat darinya pun dalem-dalem 4 nomor terus udah sih kayak gitu ya Alhamdulillah segini ke masih bisa hidup gitu kan terus ya biasalah baret-baret kayak gini menih namanya gejah itu di aspal gitu kan jadi kurang lebih kayak kayak gini cuy untuk sekarang nih si somato gitu kan kelihatannya sih masih bening gitu kan ternyata oh ternyata lo bapisya no bala reno tuh Buse jadi gue sedikit cerita juga tentang kronologisnya kemarin jadi kemarin tuh gue tuh mau nyore gitu kan mau bikin konten ke daerah celetuh ya kan nah udah kayak gitu gue janjian sama di gue terus ke disini berangkat ya kan adikai udah duluan disana gue nyusul enggak kenceng sih karena gue juga lagi nggak mood gitu kan bom motor tuh posisinya pelan kejadiannya tuh di Cigangsa setelah turunan Cisarakan itu daerah mana Cigangsa daerah mana Cigangsa anjir Cigangsa yang jatuh di sana cuy nih yang ada warna putih tuh nabrak anjing tuh posisi sepi dan nggak ngebut mungkin gocap kali ya kilometernya tuh nggak nyampe sih alon-alon sih ada anjing nyebrang cuy ke kanan otomatis ngambil kiri dong nggak mungkin gue ambil kanan ngambil kiri si anjingnya balik lagi ke kiri otomatis langsung kehajar sama band depan gue cebret akhirnya gue dibantuin dah tuh diangkat-angkatin semuanya ke kiri dan gue diobatin juga sama warga-warga disitu ya daerah mana Cigangsa daerah mana Cigangsa anjir Cigangsa yang jatuh di sana cuy nih yang ada warna putih tuh nabrak anjing aduh gula barem nih gula barem Hai kumah mantap tep mantap tep pokoknya respect bisa nah haturnuhun pisana pokoknya buat warga buat ibu bapak yang punya warung itu kan orang Cigang saat situ baik pisan pokoknya mah sama Aing sampai diobatin segala macem dicuciin malah gue kan sama si ibu-ibu yang punya warung tuh pas abis kejadian gue kres itu gue langsung apa namanya yang gue langsung kabarin itu adik gue tuh karena dia udah nungguin di pelabuhan Ratu ya kan gue suruh beli obat V tadi dan akhirnya dia nyamperin gue kayak gitu untungnya juga disitu ada sinyal cuy posisinya di daerah Cigang saya coba kalau sebelumnya ya pas Cisarakannya tuh bener-bener enggak ada sinyal jadi susah kalau untuk ngabarin orang ya Nah Alhamdulillahnya gue sudah lewat Cisarakan tuh pas turunannya lewat sedikit nah disitu gue gatuhnya jadi sinyal udah ada jadi gue langsung ngelepon nih kunyuk meluncur sini ngelepon sih ngelepon sih ngelepon sih ngelepon nih ngelepon nih dan gue juga diurutin sama mekanik nih diurut pokoknya nama petingnya ya Allah kok dibagi-bagi kan udah kayak hati aduh dan kemarin bukan sayangnya ya emang gimana sih jadi nggak pakai GoPro cuy karena emang emang nggak niat ngonten gitu kan kayak cuman eh nyore 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 santai makanya gue nggak buru-buru juga santai ya mungkin jadi segitu aja cuy ya jadi gue bakalan enggak upload dulu mungkin selumayan lama sih karena ini gue mau ditinggalkan motor tuh di rumah di ntar gue berangkat kerja malam sama dikaeng karena walaupun masih basah gitu kan ya gimana lagi tangan gini masih bengkak tuh yang kanan cuy kemarin gue nggak bisa bawa motor jadi gue dijemput sama temen gue juga yang bawa motor jadi mungkin untuk videonya juga sampai disini dulu aja cuy ya karena ya bisa dibilang kayak ini mah video gabut ya kan bukan video ya gitulah pokoknya Maya jadi pokoknya thank you Pisan pokoknya terima kasih yang sudah nonton hatu Nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati